Optik melawai Untuk rangkaian haji di Arofah, Musdalifah dan juga Minah Lima haji yang harus keluar di siang hari dibawa-membawa alat pelindung diri dari suhu panas Kemudian juga mengingat cuaca yang panas Kami menghimbau kepada jama haji Agar membawa payung ketika keluar rumah Kemudian juga membawa air minum agar tidak dehidrasi Dan menghindari sengatan langsung dengan matahari Dan berbanyak ibadah di musrolah masjid yang ada di hotel-hotel Dan sebaiknya kalau ingin keluar Sebaiknya di malam hari Dan juga dengan catatan dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak lupa karena sudah banyak pemeriksaan Agar jama haji ketika keluar hotel Senantiasa membawa gelang identitas Kartu identitas Kemudian sematkat musuh yang telah diberikan Pemetaan pergerakan jamaah dan petugas haji saat puncak haji di Armuzna Telah disiapkan Total ada 213.000 anggota jamaah haji reguler Dan 2.700 petugas tahun ini Sebanyak 55.000 anggota jamaah lansia Risiko tinggi dan disabilitas tidak mabit atau menginap di Musdalifah Mereka diperbolehkan hanya melintas atau murur Yaitu tidak turun dari kendaraan dan berdoa di atas kendaraan saat tiba di Musdalifah Pergerakan jamaah murur berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 22.00 waktu Arab Saudi Sedangkan petugas yang bertugas di Armuzna berjumlah lebih dari seribu petugas Mereka terbagi dalam 4 satgas Satgas Arofah, Musdalifah, Mina, dan Jamarot Petugas akan disebar di 65 pos layanan dan 20 titik pos rute Untuk melayani, mendampingi, dan melindungi jamaah Petugas akan bergerak ke Armuzna sejak tanggal 7 hingga 13 Juli Jah Akan kita gerakan atau juga kita lakukan penempatan di sana Perkiraan jumlah personel itu berbeda di seribu orang Tantangannya karena jarak antara tenda kita dengan Jamarot itu lumayan jauh Oleh karena itu kita juga tagline-nya di Lansia yang harus kita perhatikan dengan baik Oleh karena itu perlu ada kesigapan petugas Persiapan jelang pelaksanaan puncak haji di Arofah juga mencakup safari wukuf Sebanyak 60 petugas dipersiapkan untuk mendampingi dan melayani 300 calon haji Lansia non-mandiri yang ikut safari wukuf Selain di Arofah, petugas juga akan ditempatkan di sejumlah titik di Musdalifah, Minah, dan juga Jamarot